Intro Assalamualaikum, halo halo semua, apa kabar? Jumpa lagi nih dengan saya Oya Morfi, yang menyapa teman-teman dari kota Casablanca, tepatnya Pasar Bacdia. Di Pasar Tradisional ini, saya ingin bercerita, share ya, kegiatan menjelang Idul Adha dan cerita singkat perayaan Idul Adha di Maroko. Yang pasti perayaan Idul Adha adalah seperti Lebaran Agung deh kalau menurut bahasa kita. Jadi di Maroko itu perayaan Idul Adha lebih meriah dari perayaan Idul Fitri. Tidak lama waktu yang dihabiskan untuk berbelanja di Pasar Bacdia tadi ya, ini kita menuju ke area, apa ya bilangnya, Mulai Yusef ya kalau nggak salah namanya. Kita ingin bertemu dengan salah satu mahasiswa yang ada di kota Casablanca untuk mengambil pesanan tempe. Nah lanjut dari tempat mahasiswa ini, kita segera pulang, mengingatkan banyak barang-barang belanjaan yang tadi dibeli di pasar harus segera dirapikan. Sebenarnya sih nggak banyak-banyak banget, nanti deh teman-teman bisa lihat. Suasana jalan di kota Casablanca ya sore hari ini kalau menurut saya sih nggak terlalu padat ya. Karena biasanya nih kalau orang-orang Maroko di Casablanca ya, mereka akan mudik ke daerah asalnya untuk merayakan Hari Raya Idul Adha bersama keluarga. Sampai di rumah ini nih barang belanjaan saya, saya beli 3 melon, ini cherry-nya mungkin ada 1 kg ya, anggur. Tempenya itu sebenarnya ada 4, tapi saya tumpuk jadinya kelihatannya 2. Dan untuk yang tadi saya bilang banyak, kenapa? Karena saya tadi tuh beli bawang merah tuh yang di plastik merah sebelah kiri, itu ada 5 kg. Jadi mau beli 1 atau 3 kg nggak ada, adanya langsung segambreng. Yaudah lah, diambil aja. Kalau yang ini ya sama kayak di Indonesia, kulit lumpia. Karena hari Sabtu ini kami puasa ya, jadi video yang tadi itu diambil pada hari Sabtu tanggal 15 Juni. Ceritanya mau buka puasa di luar. Nah, karena tempat yang kami ingin tuju itu agak jauh, jadi sebaiknya kami memutuskan untuk sholat di area yang tengah-tengah. Jadi tidak terlalu jauh lah dari tempat yang akan kami tuju. Saat ini ketika kami berada di jalan, ini sudah lenggang banget ya, itu sekitar jam setengah sembilan malam. Jadi bukan, kalau maghrib kan pikirannya udah sore lewat, ini nggak, udah malam ya. Karena maghrib jatuh pada pukul waktu tahari Sabtu kemarin itu jam 24.03 deh, apa 24.01 ya. Saya nggak lupa, tapi kurang lebih seperti itu. Kita sudah mendekati dengan masjid, ini ada yang di sebelah kiri ya, masjid ini. Masjidnya besar, saking besarnya kalau perempuan itu harus jalan ke arah yang ada mobil putih itu, terus kita ke belakang naik tangga, nah disitulah area perempuannya. Nama dari daerah di mana masjid ini berada adalah Avenue Dumars, alias apa ya bilangnya ya, kalau Dumars itu 2 Maret dalam bahasa Perancisnya. Salat maghrib selesai, kita lanjut lagi perjalanan menuju tempat di mana kita ingin buka puasa ya. Sebenarnya sih sebelum salat maghrib tadi, udah sempat minum air putih dan saya juga bawa beberapa kue, kita makan dulu di mobil baru kita masuk ke dalam masjid. Nah, kalau yang ini kita sudah menikmati makan malam kita ya, ini request saya ke suami, karena saya itu nggak terlalu suka makan daging, jadi saya pilih hidangan khas laut. Teman-teman, kami makan dulu ya. Kami menikmati makan malam dengan sekejap, mungkin karena lapar ya, jadi jam 10 itu kita sudah selesai. Nah, sekarang kita sudah berada di jalan menuju pulang, karena juga waktu Isya sudah mau masuk ya, jadi Isya itu di Kasab Langka jatuh pada pukul 10 malam lewat 15 menit. Ya, beginilah kalau suasana summer ya, jadi sholatnya itu juga agak panjang waktunya ya. Nah, dulu waktu awal-awal tinggal di kota Kasab Langka, tempatnya sih di Maroko waktu baru pindah dari Saudi Arabia, itu saya seperti gimana ya, jadi ngerasa udah terang. Eh, sorry, masih terang, tapi kok udah lapar ya, ternyata lihat jam, wah sudah waktunya makan malam. Nah, kalau yang ini saya dapat kiriman foto dari anak saya tentang perayaan Idul Adha di Perancis, jadi beda kalau di Perancis itu hari Minggu dan di Maroko itu hari Senin. Sedangkan anak saya berlebaran di KBRI Paris, beginilah suasana Idul Adha di kota Paris, Perancis. Kita nikmati ya lewat foto-foto dari anak saya. Menurut anak saya, perayaan Idul Adha di KBRI Paris, Perancis sangat terstruktur dan terorganisir dengan rapi. Nah, kalau di hari Minggu anak saya lagi lebaran, di hari Minggu pagi, saya dan suami pergi ke supermarket yang gak jauh dari tempat tinggal kami untuk berbelanja keperluan yang, apa bilangnya ya, bahan-bahan kering. Misalnya kayak terigu, beras, mie instan. Gak banyak juga sih barang yang saya beli, meskipun ketika saya masuk ke supermarket, itu diskon di mana-mana. Jadi kalau di Maroko ini ya, Ramadan, Bulan Saban, Muharrem, kalau gak salah juga ada ya, diskon termasuk untuk perayaan Idul Adha. Dari kita belanja, kita sempat pulang ke rumah sebentar, menata-nata barang belanjaan, sholat zuhur. Menjelang sholat asar, suami saya ngajak keluar lagi. Katanya bosat juga ya kalau di rumah. Yaudah, kita keliling kota Kasab Langka. Tapi sebelumnya, kita mampir nih di masjid milik pemerintah Saudi Arabia yang ada di kota Kasab Langka. Ini saya berada di area sholat untuk perempuan ya. Jujur, saya kurang pede untuk memvideokan bagian dari masjid ini, padahal bagus loh. Jadi saya foto-foto aja. Sholat asar sudah, kira-kira kita mau kemana ya? Nah, pas di parkiran mobil, suami bilang, kan depan ada mall, kita ke mall yuk. Nah, pergi deh kita ke Anfa Place Mall yang ada persis di depan dari masjid Saudi Arabia ini. Ternyata, suasana di mall itu sepi. Toko-toko malah udah ada yang tutup. Nah, saya bilang, kita keluar yuk ke bagian pantainya saja. Jadi, kalau daya tarik dari mall-mall yang ada di Maroko ini, pasti tuh view-nya pantai. Tidak lama ya, memandangi pemandangan pantai, kita mau pulang nih. Nah, ini nih bagian depan dari masjid Saudi. Kalau tadi kan saya kasih lihat bagian dalamnya yang video sebentar plus fotonya. Ini adalah masjid Saudi. Jadi, kita lanjut lagi ya perjalanannya, tapi ini perjalanan pulang. Karena mau siap-siap juga menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Kalau dibandingkan dengan hari Sabtu kemarin ya, hari Sabtunya. Ini kan hari Minggu nih videonya. Jalanannya juga lebih sepi dari hari Sabtu. Beberapa tempat saya lihat, ya restoran, cafe itu sudah mulai ada yang tutup. Ini gak tau kenapa nih, ngambil gambarnya ya salah apa gimana. Cuman, ini adalah menara dari Masjid Hasan II. Masjid ini sangat populer ya di kota Kasablangka. Jadi, kalau untuk perayaan hari besar, misalnya sholat id, idul atah, idul fitri, ramadhan. Masjid ini selalu ramai dikunjungi untuk menjadi tempat sholat para masyarakat Kasablangka. Ya, gak hanya Kasablangka sih, dari luar kota mungkin juga ada ya. Teman-teman perhatikan gak yang di depan ini? Ya, ini adalah kambing. Biasanya ini, kambing ini sudah dibeli dan akan diantarkan kepada pembelinya di rumah pembeli ya. Lanjut, kita lewat nih ke pasar. Tempatnya sih area pasar yang kemarin yang saya belanja. Itu sudah mulai sepi, toko-toko juga sudah tutup dan ya pasti sih gak banyak yang jualan di area ini. Ya, dibandingkan sama hari kemarin ya. Kalau hari kemarin itu kan padat, sampai cari parkir susah. Sekarang, tempatnya ya seperti ini, gak terlalu banyak. Nah, misalnya nih, kayak toko yang di sebelah kiri ini. Kemarin tuh ramai banget. Sekarang, ya teman-teman bisa lihat sendiri kan, sudah sepi dari penjual. Oh iya, balik ke cerita yang kambing tadi yang kita lihat ya yang dibawa ke pembeli. Jadi kalau di Maroko itu berbeda. Untuk pemotongan kurban dilakukan di rumah masing-masing. Tidak dilakukan di masjid ya, yang seperti biasa dilakukan di Indonesia. Nah, kalau yang ini pada hari Senin pagi, saya dan suami beranjak pergi untuk melaksanakan sholat idulatah di masjid yang tidak jauh dari kediaman kami. Kami pergi pukul setengah tujuh pagi menuju ke masjid. Selepas sholat id untuk proses kurbannya ya, Kalau di Maroko kan tadi sudah dijelaskan peribadi ya, tidak di masjid. Jadi kalau yang tinggal di apartemen itu, akan disiapkan tempat oleh pengelola apartemen untuk pelaksanaan kurban. Tadi teman-teman bisa lihat di foto ya, itu ada tenda putih. Kalau yang ini, ini adalah perjalanan kami menuju ke kedutaan besar Republik Indonesia di Rabat. Tapi sayangnya, saya lupa memvideokan selama saya ada di kedutaan ya, karena terlalu enjoy. Ini adalah yang saya bawa tadi dari Rabat ya, sate. Nah teman-teman sekalian, karena sudah di ujung video, saya undur diri dulu ya. Mohon ditunggu cerita saya selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Masa lama. Sampai jumpa lagi.